Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jemaah yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Nabi Isa akan turun kembali ke dunia Sebagai Nabi dan Rasul Pertanyaan bagaimana pendapat para muqtamar Muqtamar Nahdlatul Ulama Tentang Nabi Isa alaih salam Setelah turun kembali ke dunia Apakah tetap sebagai Nabi dan Rasul Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir Dan apakah maghub keempat itu Akan tetap ada pada waktu itu atau tidak Jadi ada pertanyaan Yang pertama apakah Nabi Isa turunnya itu Sebagai Nabi dan Rasul Sedangkan Nabi Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Yang kedua apakah empat malhab Syafi'i Hanafi Maliki Hanbali itukah berlaku atau tidak pada waktu itu Maka jawabannya jika Wajib berkeyakinan Jadi kita kita wajib meyakini Bahwa Nabi Isa alaih salam itu akan diturunkan Itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman Nanti sebagai Nabi dan Rasul Jadi turunnya sebagai Nabi dan Rasul Tapi yang Nah ini Yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW Jadi melaksanakan syariat Nabi Muhammad Bukan membawa syariat baru Saya ulangi lagi Nabi Isa itu melaksanakan syariat Nabi Muhammad Bukan membawa syariat baru Dan hal itu tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad SAW Sebagai Nabi yang terakhir Artinya tidak bertentangan Tidak bertentangan dengan sebuah Nas yang mengatakan Nabi itu sebagai Nabi yang terakhir Sebab Nabi Isa alaih salam hanya Agar melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW Nah yang kedua pertanyaannya Jawabannya yang kedua Sedangkan malhab empat pada waktu itu Hapus atau tidak berlaku lagi Yang pertama saya ambil dari kitab syarat Ada sebuah penjelasan Bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi yang terakhir Dan tidak bertentangan dengan sebuah Nas yang mengatakan Hadis yang mengatakan Nabi Isa di akhir zaman akan turun Karena turunnya itu bukan berarti Membawa syariat baru Yang menusak pada syariat Nabi Muhammad SAW Saya ulangi lagi Saya ulangi lagi Turunnya Nabi Isa di akhir zaman besok Bukan berarti Itu membawa ajaran syariat baru Yang sehingga menusak atau menghapus Syariatnya Nabi Muhammad SAW Bahkan menetapkan syariat Nabi Muhammad dan mengamalkannya Jadi tidak menusak atau tidak menghapus Selanjutnya dalam kitab Fataul Hadisiyah Jadi tadi pertanyaan pertama sudah jelas Jadi memang menjadi Nabi dan Rasul Besok dan akhir zaman Nabi Isa akan tetapi Bukan berarti Menusak atau menghapus syariat Nabi Akan tetapi Menetapkan dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW Terkait dengan pertanyaan yang kedua Terkait dengan malhab pada waktu itu Apakah masih berlaku atau tidak Maka disini ada sebuah penjelasan Dalam kitab Fataul Hadisiyah Ibn Hajar Al-Hitami ditanyakan Terkait dengan masalah Bahwasannya Ulama sepakat Nabi Isa itu menghukumi Dengan syariat Nabi Muhammad SAW Terus bagaimana caranya menghukuminya Dengan malhab salah satu Mujtahid yang ada Atau dengan ijtihad Jadi Nabi Isa menghukumi Apakah dengan malhab Dari salah satu malhab yang ada Atau dengan ijtihadnya Ibn Hajar Al-Hitami menjawab Bahwasannya Nabi Isa itu Munazahun disucikan Dari taklin Pada yang lain Dibersihkan Disucikan Taklin pada madhab yang lain Min baqiyatil mujtahidid Barwa awla bin ijtihad Jadi Nabi Isa besok tidak taklin pada madhab-madhab yang ada Akan tetapi Nabi Isa sendiri itu Lebih utama menjadi mujtahid Atau ijtihad sendiri Itu dari kitab Al-Fatawah Al-Hadisiyah Selanjutnya Dari kitab Mizan Mizan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Lain ini Titik temunya Summa idha nazalah Isa Alaihisalam Nabi Isa ketika Turun ke Muka bumi ini Atau ke dunia Intagol hukmu Ila amrin akhar Maka hukum itu Akan berpindah Pada yang lain Wahuwa Annahu Yuhaila Sayyid Isa Alaihisalam Artinya Nabi Isa Ini mendapat Wahyu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihisalam Melalui Melalui Lisanya Malaikat Jibril Alaihisalam Jadi Nabi Isa Pertama Tidak Taklit Atau Tidak Mengikuti Pada Maktab Yang ada Akan Tetapi Langsung Pada Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Wa Alaihisalam Dengan Pelantara Lisanya Na Malikat Jibril Alaihisalam Para Jemaah Yang dirahmati Allah Mungkin Ini yang bisa Saya sampaikan Atau Sekalipun Sangat singkat Dan Sangat sedikit Semoga Manfaat dan Beroka Dan Jika ada Kekurangan Kehilapan Atau Kesalahan Saya Mohon maaf Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahu Wabarakatuh Selamat menikmati